Wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi di Lumajang, Jawa Timur, terus meningkat. Bahkan meluas hampir di seluruh kecamatan di wilayah Lumajang. Jumlah sapi yang sakit dan mati di Lumajang terus bertambah setiap harinya. Akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi, banyak peternak dan pedagang sapi menjual sapinya dengan harga murah. Anjloknya harga sapi di pasaran banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membeli hewan ternak dengan harga murah. Menengkapi hal itu, pemerintah kebupatan Lumajang terus melakukan langkah-langkah percepatan penanganan guna menekan angka kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi. Kita menghimbau untuk waspada. Bagi para peternak, adanya oknum-oknum yang memanfaatkan untuk menipu. Misalnya sapinya dalam kondisi sehat tetapi dikatakan sakit sehingga dia beli murah-murah. Ini yang sekarang lagi ada oknum-oknum yang beredar. Kemudian petugas yang dari kami resmi membawa IDK. Kuda mengantisipasi penyebaran wabah PMK yang makin meluas, para peternak juga telah melakukan berbagai upaya agar hewan ternak mereka sembuh dan terhindar dari penyakit mulut dan kuku. Mulai dari penjuprotan disinfektan, memeriksa hewan ternak ke petugas kesehatan, hingga pemberian jamu herbal.